Intro Halo guys, welcome back to AutoNetMax, sama gue Greddy Dan sebentar lagi kita mau nge-review Mitsubishi Eclipse Tapi, bukan Eclipse yang kalian tau ya Yang jadi mobil jagoannya di film Fast and Furious Sekarang Mitsubishi Eclipse ini jadi mobil Compact SUV Jadi ditambahin namanya Eclipse Cross Mobilnya seperti apa? Tonton terus video ini Ya, jadi ini dia Mitsubishi Eclipse Cross Kalian bisa lihat disini ya Dia tuh desain dynamic shieldnya bener-bener kental Bener-bener keliatan Terutama di bagian depannya sini Kayak ini ya Kayak gitu ya Kayak Superman lagi pamerin logonya mereka gitu Eh, logonya dia Mereka lagi, nah Superman banyak Nah, terus Karena ini kebetulan yang warna merah Gue sebenernya agak emis sih Sama warna merahnya waktu pertama kali ngeliat Karena gak seperti merah-merah Mobil pada umumnya Ini merah itu ada kayak kedalaman Ada depthnya gitu loh Enak ngeliatnya, bagus Terus Lampunya kita lihat disini juga Detailnya cukup bagus ya Jadi lampunya di bawah sini Dan kapas ini tuh kayak nutupin di atasnya Gitu Gak cuma nempel lampu Plek gitu ya Terus lampunya ini juga full Projector LED Tapi gak seperti saudaranya Si Mitsubishi Expander Dia lampu utamanya ada di atas Yang di bawahnya jadi fog lamp Gitu Oke dari situ kita langsung liat aja Ke sampingnya Yuk Bagian sampingnya tuh Menurut gue profilnya tuh Gimana ya Eye catching banget Bentuknya tuh bener-bener menarik Terutama kita liat ke bagian Agak ke belakangnya itu ya Bener-bener tuh bentuknya Kayaknya Dia satu-satunya Yang bentuknya tuh kayak SUV coupe ya Gak sih Di kelasnya Dan Mobil ini Dia bukan penerusnya Outlander Sport ya Karena dia kelasnya beda Kalau Outlander Sport itu Dia panjangnya 4,2 meter Kalau si Eclipse Cross ini Dia panjangnya 4,4 meter Jadi dia lebih panjang Tapi dia gak lebih panjang dari 4,5 meter Jadi kelasnya Di atasnya Outlander Sport Dan di bawahnya Outlander Terus di bagian sampingnya ini Juga kita liat Dia sebenernya Elemen krom-kromnya sedikit ya Cuman di list jendelanya aja Yang bagian bawah ini Dia bukan krom Dia tuh cat Warna silver Dan untungnya Spionnya dia gak warna krom ya Karena Belakangan Banyak banget mobil yang spionnya warna krom Terus Bannya Ini Jadi Dua tahun yang lalu Itu Temen kita Audi itu Dia udah pernah ke Jepang Dan Ngeliat mobil ini secara langsung Bannya itu pake Toyo Proxess Dan kita kira bakal Di downgrade sampe sini Ternyata Sama bannya Pake Toyo Proxess Ukurannya 225 55 R18 Dan bentuknya Wow Keren ya Bentuk peleknya Terus dia juga udah dual tone Oke abis itu kita langsung liat aja ke bagian belakangnya Yuk Oke Terus sekarang kita liat ke bagian belakangnya Ini yang paling kontroversional ya Karena bentuknya tuh nyeleneh Sebenernya Tapi bukan nyeleneh ke aneh gitu Tapi menurut gue sih ini bagus ya Menurut selera gue Tapi Kita liat aja langsung disini Dia Kaca belakangnya Itu kepisah Jadi ini Ada disini sama disini Mirip-mirip mobil hybrid sih sebenernya Ada beberapa mobil hybrid kan yang bentuknya kayak gini Jadi dia dipisahin sama Ada lampu disini Ini LED bar nih Lampunya udah LED semua Terus Posisinya agak tinggi ya Agak tinggi gitu Jadi kalo misalnya dia ngerem gitu ya Kalo mobil belakangnya Posisinya rendah Ya langsung kena mukanya gitu Terus Kita liat ke bagian bawahnya lagi Disini ada Namanya Eclipse Cross Terus Sebelah kanannya kosong Karena kalo misalnya di Jepang Dia ada yang versi All wheel drive nya Misalnya tulisan SAWC Di bagian bawahnya juga agak tinggi Disini ada aksen-aksen karbon Karena potnya gak keliatan Dia ngadep bawah Terus kita liat ke bagian bagasinya ya Tombolnya udah elektrik Tapi bukanya masih manual Nah disini Kita liat ini bagasinya dia Agak tinggi ya lantainya ya Jadi kalo misalnya bawa barang tuh Mesti agak Lebih naikin lagi gitu Meskipun dia disininya rata sih Nah terus di bagian bawahnya Ini ada Ban serep Yang full size Sama pelek-peleknya Ini lumayan jarang ya Buat mobil-mobil yang zaman sekarang ya Kebanyakan Space saver semua Terus ada dongkrak Ada tool-tool gitu deh Buat peralatan Nah Terus disini juga Kita dikasih separator Yang bisa dicabut Tapi sayangnya Gak ada tempat buat taruh di bawah Jadi mesti dikeluarin Taruh rumah gitu ya Dan seperti mobil-mobil CBU Jepang lainnya Dia Nah Dia ada Detail-detail kecil Kayak misalnya disini ada hook Buat ngantelin net Kayaknya itu aja Kita langsung liat ke bagian dalamnya Yuk Oke sekarang kita udah masuk ke di dalamnya Mitsubishi Eclipse Cross Pertama kita bahas dari posisi duduknya dulu ya Posisi duduknya ini dia Commanding Agak tinggi Tapi mirip-mirip sama Outlander Sport Ya gue merasa ada kemiripan disini Kayak Bangkunya gitu ya Ini agak ngebaket Dan ini materialnya bagus ya Kulitnya Terus ada jahitan-jahitan aslinya juga di kulit Ya Kalau dari posisi duduk sih enak Dan setirnya juga pengaturannya Sudah tilt dan teleskopi Yang pengaturannya cukup jauh ya Jadi bisa disesuaikan sama selera Masing-masing Nah terus Sekalian lagi ngomongin setir Setirnya ini dia pake common parts Sama Mitsubishi-Mitsubishi Lainnya mirip sama expander Tapi disini ada tombol Adaptive Cruise Control Dan di belakangnya disini ada paddle shift yang bahannya enak Bahannya bagus gitu Kayak Apa ya Tuh suaranya bisa kelenting-kelenting gitu Bukan plastik pokoknya Terus kita lihat ke instrument cluster Disini dia desainnya mirip-mirip sama expander ya Jadi Takometernya di kiri Speedometer di kanan Dan ada MID di tengah Yang udah berwarna Terus lanjut lagi ke kanan bawah sini Dia ada tombol-tombol lagi Jadi dia Di atas Sini itu ada head up display Dan disini bisa diatur Ketinggian Terus ya display-nya mau seterang apa Disini dan Kita bisa bilang Kalau ini adalah mobil Mitsubishi pertama Yang pake head up display Di Indonesia Ya gak? Disini juga ada tombol Kayak buat mati interaction control Ada tombol buat Aktifin forward collision mitigation sistemnya Terus ada tombol buat Sensor parkirnya juga Terus kita lanjut ke bagian sini Samping materialnya Oke ya Bagian atasnya itu dia soft touch Disini disini Cuman Disini ada material yang mirip-mirip karbon gini Dan ini terasanya Sedikit cheap ya Berasa Plastiki gitu Terus Uniknya Dia buat ngatur spion Itu adanya disini Di door handle Jadi Ngatur spionnya bisa begini nih Ya lebih fokus sama Mengemudi sih Jadinya kalau misalnya kita ngatur Gitu Yang enak juga ya Bisa buat mainan nih Kalau lagi bosan macet Oke lanjut Terus kita lihat ke bagian tengahnya Head unitnya Mitsubishi Eclipse Cross ini Dia udah pake model-model pop up Dia bisa touchscreen tentu saja Tapi Ada yang menarik Dia bisa dikontrol Lewat Sini Jadi di tengah sini Ada touchpad Yang Wah ini biasanya ada di mobil-mobil premium Gitu ya Nah jadi kalau misalnya kita lagi nyetir Kita mau mengakses head unitnya Kita gak usah mencet-mencet begini Jadi kita bisa langsung dari sini Nah gitu Dan ini responnya cukup bagus Head unitnya juga gak nge-lag Dia responnya cukup cepat Dan ini termasuk fitur yang canggih ya Gue kayaknya belum pernah lihat lagi deh Fitur kayak gini di Mitsubishi Mitsubishi lain Terus head unitnya ini kita mainin-mainin dikit Dia ada vehicle info gitu ya Bisa lihat info-info tentang mobilnya sedikit Kayak konsumsi bahan bakar dan lain-lain Dan dia juga udah terintegrasi sama smartphone Dan kita langsung lihat aja lagi ke bagian bawahnya Di sini ada pengaturan AC yang udah digital Tapi belum berwarna Warna merah sih dia Monochrome toy warna merah Dan dia udah dual zone Jadi bisa kiri sama kanan itu temperaturan beda Dan di bagian bawahnya Ini ada tombol kosong sih Dan ada colokan USB, 2 port Ini yang tombol kosong ini Dia buat pengaturan all wheel drive Kalau gue gak salah ya Dan di bagian bawahnya sini Dia ada heater men Ada pemanas kursi Pemanas jok Tapi kayaknya kepakainya Kalau misalnya kita lagi temperatur dingin ya Mungkin lagi ke gunung-gunung gitu Kalau lagi di Jakarta sih Mendidih nanti Terus Di sini ada kayak tombol Ini kosong Karena yang versi all wheel drive Itu bisa diatur di sini SAWC-nya Nah terus di bagian sini Dia ada electronic parking brake Dia udah ada auto holdnya juga Di sini ada cup holder 2 buah Terus di sini Dia ada Console box yang Cukup gede Dan ada separatornya juga Dan ini bisa jadi armrest Meskipun gak bisa diatur Maju mundurnya Dan ketinggiannya juga gak bisa diatur Terus Ada lagi yang menarik Dari mobil ini Itu dia punya panoramik Sunroof Tapi gak kayak mobil-mobil yang Biasa pada umumnya ya Dia di tengahnya itu dipisah Jadi bagian depan Itu bisa dibuka Dia jadi sunroof Di bagian belakangnya Itu bisa dibuka jadi panoramik Tapi tombolnya Itu gak bisa diatur dari pengemudi Harus penumpangnya yang atur Buka tutupnya Tombolnya ada di sebelah sini Enak ya Jadi kalau misalnya kayak Pengemudinya pengen buka panoramik Tapi penumpangnya yang bagian belakang gak mau Silau panas Ya udah bisa setengah-setengah bukanya Terus disini juga dia punya glove box Yang udah soft opening Dan Spacenya lumayan gede Ini ya Dia ada Dua bagian yang di bawah Sama di atas sini nih Oke Kita tutup aja Kita langsung ke bagian belakang Yuk Nah oke Sekarang kita udah di bagian belakangnya Si Eclipse Cross Oh kita buka dulu Sandrofi biar terang Oke Nah Oke Jadi kita Ini dari posisi duduk gue ya Yang tadi di depan Dan sekarang Kalau buat orang setinggi gue ya 180 cm Di belakang ini masih ada light room Dan masih enak ya Dan Kalau misalnya kalian inget Tadi gue bilang ke mobilnya ada versi All wheel drive nya Di sini Ada tunnel Tapi tunnelnya gak terlalu tinggi gitu loh Gak mengganggu Kalau misalnya Kalian mau deluk di tengah Gitu Masih Masih nyaman jadinya Dan uniknya lagi Ini kursinya dia bisa reclining Ya Ada 3 step Dan Bisa sliding Sliding nya itu Travel nya sampai 20 cm Jauh juga ya 20 cm tuh segini lah Kira-kira Jauh juga Nah Terus di bagian tengahnya Dia ada armrest Dan ada cup holder nya Dua buah Armrest nya Agak sedikit goyang sih Tapi ya Cukup solid lah Terus buat orang yang Seukuran gue Buat duduk disini tuh Sebenernya nyaman Tapi ini Headrest nya harus dinaikin Karena kalau gak bakal Mengganjel Di bagian belakang kita Nah Masih nyaman Enak Terus kita lihat ke bagian sampingnya Ya Kalau yang di depan tadi Kita ngomong Disini materialnya bagus Hot touch Sayangnya disini masih plastik Di downgrade Gak sebagus yang di depannya Terus masih ada material-material Carbon juga disini Terus disini ada aksen Ini ya Piano Black Bloss Nah tapi sayangnya Di bagian belakang sini Gak ada AC Jadi Ya Ya bakal panas AC nya cuma dari depan aja Dan Disini cuma ada colokan 12V Jadi meskipun kalian kepanasan Seenggaknya gadget kalian Bisa penuh baterainya Hehehe Dasar anak milenial Nah sekarang kita lihat Langsung ke bagian mesinnya Si Eclipse Cross ini Nah dia sayangnya Bukanya belum hidrolik ya Masih pake tongkat Nah Jadi ini dia mesinnya Dia kapasitas 1500cc Mifac Turbo Tenaganya itu 162 HP Dan torsinya 250 Nm Dan dia transmisinya ini Pake CVT Dan dia berpenggerak roda depan Kalian bisa lihat disini Pengerjaannya rapih Ditutup-tutupin Kenapa? Karena mobil ini CBU Jepang Comot bulet-bulet Utuh Langsung dari Jepang Gitu ya Kenapa otomatis tangan gue? Nah Terus di bagian sini Dia dikasih strut bar juga Biar Chasisnya tuh lebih kaku lagi Gitu Oke Kayaknya itu aja Kita langsung tutup aja Oke Jadi kesimpulannya Mitsubishi Eclipse Cross ini Bisa gue bilang Salah satu mobil Mitsubishi Yang paling canggih ya Terutama dari fiturnya Disini dia Ya udah Dynamic Shield Terus udah ada Head up display-nya juga Ada Forward Collision Mitigation System Sensor Banyak banget Ada RCTA segala Dan Dia juga mesinnya udah Turbo Biasanya kalo misalnya Mobil Mitsubishi lainnya Yang turbo Itu selain yang diesel tentunya Itu Dulu limited di jual ya Kayak FOX Sama Mitsubishi Colt Traily Art ya Kalo ini kalian bisa dapet Mobil ini Secara massal Gitu Oke Jadi gitu aja First impression dari kita Untuk review nyetirnya Nanti kita bakal pinjem lagi Buat Teliti lebih dalam Kalo misalnya kalian suka video ini Tekan like Comment dan subscribe Kalo misalnya kalian belum Tekan tombol lonceng Biar langsung masuk notifikasi Ke HP kalian Gue Grady Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax